Siapa yang jomblo? Saya Siapa yang nonton Horimiya? Saya juga Bagi pencinta anime romes dan komedi, Horimiya tentu tidak bisa dilewatkan Anime ini berhasil membawakan unsur komedi dan romes yang pas Sehingga tidak terkesan grimes atau mini-mini Apalagi ditambah beberapa karakter dengan sifat yang unik Sehingga membuat ceritanya semakin gocak Nah, kamu yang suka Horimiya seperti saya mungkin akan menyukai anime-anime berikut ini Inilah 6 rekomendasi anime mirip Horimiya versi Honba Modaru Menceritakan tentang Fujimiya Amane Seorang pemuda SMA yang bertetangga dengan Shina Mahiru Seorang gadis yang dijuluki malekat di sekolah Karena itu, Fujimiya merasa bahwa mereka berada di dunia yang berbeda Meskipun bertetangga, mereka tidak pernah berbicara sekalipun Sampai suatu hari, Fujimiya bertemu dengan Shina di tengah hujan Dan Fujimiya pun meminjamkan Shina payung Siapa sangka pertemuan sederhana itu akan membuat hubungan mereka semakin dekat satu dengan yang lain Siap-siap baper karena banyak adegan manis di anime ini Nomor 2, Kagiasama Love is War Bercerita tentang Miyuki Shirogane dan Shinomiya Kagura Dua anggota OSIS di SMA elit yang sepertinya saling suka Meskipun begitu, mereka enggan mengungkapkan perasaan satu sama lain Karena menganggap orang yang jatuh cinta terlebih dahulu adalah orang yang lemah Sebagai gantinya, mereka pun melakukan pertempuran strategi dan intrik yang cerdas Untuk membuat salah satu dari mereka mengungkapkan perasaan duluan Kisah dua insan di mabuk asmara yang kingsian ini semakin kocak Dan berwarna dengan kehadiran karakter-karakter lainnya Nomor 3, Gikan Sojo Nozaki-kun Anime ini adalah salah satu anime yang sering saya tonton ulang Menceritakan tentang Sakura Chiyo, seorang gadis SMA yang menyukai Nozaki Umihitaro Nozaki yang koblok dan tidak peka menyangka bahwa Chiyo adalah penggembannya Karena sebetannya Nozaki adalah seorang mangaka Akhirnya Chiyo pun menjadi asisten Nozaki dengan harapan suatu saat Nozaki akan menyadari perasaannya Meskipun bergenre romans, anime ini lebih mengarah ke komedi Tak hanya hubungan Chiyo dan Nozaki yang disorot tetapi juga hubungan karakter lainnya Sayangnya kamu tidak akan melihat adegan gula yang bikin diabetes di anime ini Saran saya, kencangan otot perut karena kelakuan karakternya akan membuat kamu tertawa tebah-bahak Nomor 4, Sure Sure Children Anime ini menceritakan beberapa kisah perpucina remaja SMA yang berbeda-beda Di setiap episode kamu akan diperkenalkan beberapa pasangan dan kisah perpucinan mereka Setiap kisah perpucinan dikemas dengan cara yang unik dan bikin baper Bumbu komedi tentu tidak ketinggalan untuk membuat cerita semakin menarik Nomor 5, Kawaii The Kejanei Shikimori-san Menceritakan tentang Yu Izumi, seorang remaja SMA yang hidupnya selalu dibunuhi kejadian sial Hidup Izumi berubah semenjak ia berbacaran dengan Michon Shikimori Seorang gadis SMA yang cukup populer di sekolah Shikimori tidak hanya cantik, tapi dia juga pintar dalam bidang akademik dan unggul dalam bidang akademik Lama-kelamaan, Izumi mulai melihat adanya sisi keren dalam diri Shikimori Shikimori tak hanya keren, tapi juga perhatian Anime ini tentunya mengandung sangat banyak gula dan sedikit komedi yang cukup menghibur Nomor 6, Tora Dora Menceritakan tentang Ryuji Tasaku dan Taiga Aisaka yang memiliki sifat yang saling bertolak berakang Ryuji adalah siswa SMA biasa yang suka bersih-bersih rumah Tetapi perawakannya yang besar dan wajahnya yang seram kerap kali membuatnya disangka sebagai preman Sedangkan Taiga memiliki sifat preman yang sebenarnya Tetapi tertutup oleh penampilan yang imut Iya, penampilan selalu menguntungkan Keduanya sama-sama memiliki orang yang disukai dan bekerja sama untuk merebut hati pujaan mereka Ternyata hal itu malah membuat hubungan mereka semakin dekat Anime ini menghadirkan campuran romance, komedi, dan drama Tentu selain gula kamu akan melihat drama yang cukup nyelekit Itulah 5 rekomendasi anime mirip Horimiya versi Homba Botaru Bagaimana menurutmu? Tulis di kolom komentar ya Jangan lupa like dan puluh Homba Botaru untuk rekomendasi anime lainnya Sampai jumpa di video selanjutnya